Dengan alasan mencegah beredarnya barang yang berbahaya dan narkoba, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berencana membangun terminalitas timur. Segda Tanja Barat Ambutuo mengatakan, semua kendaraan wajib masuk terminal lintas timur dan melalui pemeriksaan. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, maka pembangunan terminal itu diperlukan. Tujuan pembangunan terminal itu diperlukan, antara lain kita akan menyiapkan sarana-prasarana sekalian kita haruskan dia masuk ke dalam terminal untuk kita lakukan pemeriksaan. Namun rencana Pemkap Tanja Barat ini banyak menuai kritik, pasalnya rencana pembangunan terminal baru tidak diiringi dengan fakta yang terjadi, seperti keberadaan terminal angkutan umum Pemengis yang ada di Tungkal Ilir saat ini terbengkalai dan mati suri. Selamat ria di Jambi TV.